Halo teman-teman youtube semuanya, kembali lagi ya guys di channel bang aduskarho 10 Oke teman-teman, pada video kali ini gue sedikit menjelaskan kembali seputar notifikasi iphone ya teman-teman ya Dimana teman-teman, terutama pengguna iphone bepas yang masih kesusahan menerima untuk notifikasi dalam whatsapp ataupun media sosial yang lainnya Seperti itu ya teman-teman ya Oke sebelum gue melanjutkan, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru join di channel gue ini bisa bantu support ya teman-teman ya Dengan cara subscribe dan aktifin loncengnya Oke teman-teman, jadi seperti ini ya Untuk settingan dasar dalam notifikasi di iphone, pastikan teman-teman masuk pada pengaturan Kemudian teman-teman pilih pada pemberitahuan ya Kemudian pilih pada aplikasi yang bermasalah Sebagai contoh karena kali ini gue coba ingin memperbaikinya di whatsapp Jadi gue buka pada bagian whatsapp dan ingat di bagian ini harus ter-checklist Oke, kalau memang di bagian ini sudah ter-checklist Dipastikan teman-teman mencoba untuk menghapus terlebih dahulu aplikasi Jadi yang bermasalah ya Misal whatsapp otomatis saya coba menghapus aplikasinya Seperti itu ya teman-teman Kemudian teman-teman masuk kembali ke pengaturan dan lakukan terlebih dahulu Rebot, sorry Setel ulang pada pengaturan dan setel ulang di iphone ya Untuk pengaturan ya Teman-teman masuk pengaturan dan kemudian umum Setelah itu teman-teman pilih pada bagian yang atur ulang Dan teman-teman pilih yang atur ulang Kemudian teman-teman pilih pada bagian yang atur ulang pengaturan ya Yang atas sendiri seperti itu Oke sedikit tambahan kembali Karena gue kali ini menjelaskan untuk pengguna iphone bypass ya Akan tetapi cara ini juga bisa diterapkan untuk iphone yang normal ya Artinya yang tidak bypass seperti itu teman-teman Akan tetapi untuk iphone bypass ya Sedikit tambahan Teman-teman harus diwajibkan untuk pengguna ios 15 ya Karena apa? Karena di iphone, sorry di ios yang 15 Terutama di l15.7.6 Dimana saya membaipasnya dengan tools Untuk Dari brokwe Yang gratis ya Hanya wifi only dan Saya sendiri bisa menerima notifikasi Tanpa harus membuka whatsapp terlebih dahulu ya Disini hanya seperti ini dan Oke sebagai contoh Saya akan meng-whatsappnya ya teman-teman Jadi langsung otomatis bisa masuk ya Karena kembali lagi ketika teman-teman bertanya bagaimana cara mengatasinya untuk iphone bypass Ya artinya teman-teman harus tahu bypassnya dengan tools apa ya seperti itu Tergantung fitur dari tool bypassnya itu sendiri Karena saya membaipas dengan brokwe Jadi kali ini worth it ya untuk menerima notifikasi whatsapp Seperti itu ya Atau notifikasi media sosial yang lainnya seperti hanya twitter instagram dan tiktok Atau yang lainnya seperti itu ya teman-teman ya Oke video dari saya seperti itu aja ya teman-teman ya Semoga bisa bermanfaat Untuk Mengenai notifikasi Di media sosial atau Aplikasi chattingan Seperti itu ya teman-teman ya Oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat ya guys Selamat menikmati